Pendekar tanpa tandingan jilid 25. Akan tetapi sebelum pemimpin gerombolan ini berlari jauh dan menghilang ke dalam hutan, tiba-tiba seutas tali meluncur ke arah sepasang pakinya, tapi sebelum ujung cambuk dari Bun Leong ini. Sempat menjerat sasarannya, tiba-tiba penjahat itu terdengar berteriak dan tubuhnya roboh terguling berkelojotan. Bun Leong heran karena cambuknya belum mengenakan sasaran dan penjahat itu sudah mendahului berteriak dan roboh. Pemuda yang waspada ini menaruh curiga kalau-kalau si Serigala Hitam itu hanya berpura-pura belaka untuk kemudian memberi serangan mendadak seperti barusan, maka ia meneruskan serangan ujung cambuknya yang ditotokan ke arah jalan darah yang kuan hiat di punggung penjahat itu sehingga seketika itu juga si Serigala Hitam jadi berhenti dari berkelojotannya dan tidak berkutik pula. Ketika Bun Leong mendekati dan memeriksa tubuh si Serigala Hitam yang telungkup, ia melihat bahwa punggung penjahat itu telah menjadi sasaran sebatang piau yang menancap tepat di tengah-tengah dan ternyata piau tersebut disambitkan oleh Yang Hoa secara cepat dan jitu sekali. Bun Leong maklum bahwa si Serigala Hitam telah menemui ajalnya dan ia memandang kepada calon istrinya yang ketika itu sudah berdiri di sisinya. Sambitan senjata rahasiamu sungguh lihai sekali, Yang Moai, katanya memuji dengan sejujurnya. Yang Hoa tersenyum, dan biarpun darah ini kelihatan amat letih, namun wajahnya makin cantik dalam penglihatan Bun Leong. Leong ke, tugas kita sudah selesai. Marilah kita kembali ke kota katanya sambil membersihkan pedangnya dari noda-noda darah bekas pertempuran di dalam kota tadi, kemudian pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya yang tergantung di pinggangnya. Mari, Yang Moai, Bun Leong menyetujui sambil menggulung cambuknya. Akan tetapi, sebelum kedua anak muda ini sempat melangkahkan kaki mereka dari tempat itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehirup pikukan suara sorak-sorai dari dalam hutan dan serempak banyak sekali orang-orang yang berpakaian serbah hitam muncul dan berlompatan keluar dari balik tetumbuhan liar, mereka ini langsung menyerbu Bun Leong dan Yang Hoa. Biarpun kedua anak muda ini amat terkejut tetapi hati mereka cukup tabah. Mereka tidak takut bahkan sebaliknya mereka menjadi sangat marah ketika dilihatnya bahwa penyerbuan itu dipimpin oleh dua orang yang mereka sudah kenal, yaitu si sepasang buaya sungai kuning, yang berlari paling depan dengan senjata siap di tangan. Agaknya gerombolan bajak sungai ini sengaja hendak menyerbu ketika Fajar baru menyingsing dan di tempat itu kebetulan sekali mereka bertemu dengan Bun Leong dan seorang darah cantik. Hal ini sangat mengirangkan hati Bong Pi dan Bu Kiam yang memang hendak membalas sakit hati mereka terhadap pemuda yang pernah mengalahkan mereka di atas panggung Lui Tai Tempo Hari. Kalau saja mereka kali ini berhasil membunuh pemuda yang mereka sudah rasakan kelihayannya bukan saja rasa sakit hati mereka terbalas, tapi juga sekaligus mereka dapat melenyapkan ketua Pawan Tui, demikian pikir mereka. Oleh karena itu, maka sepasang buaya sungai kuning ini segera mengepalai para anak buahnya dan menyerbu hendak mengeroyok si pemuda yang dianggap sebagai musuh besar mereka. Sebentar saja Bun Leong dan Yang Hoa sudah dikurung, dan Bong Pi serta Bu Kiam langsung menyerang Bun Leong. Sambil ketawa mengejek, pemuda ini menyambut serabuan mereka dengan ayunan cambuknya. Adapun Nona Yang Hoa setelah mencabut kembali pedangnya, segera mengamut laksana seekor singa betina dan kalau Bun Leong sementara itu menghadapi Bong Pi dan Bu Kiam, maka Nona ini melawan para anak buah bajak sungai yang mengurungnya itu. Yang Hoa yang sangat membenci segala kaum penjahat, telah menggunakan pedangnya dengan tidak kepalang tanggung. Walaupun dirinya dikurung, dan banyak senjata menyerang bagaikan hujan dari segala jurusan, akan tetapi apakah arti para anak buah bajak sungai yang terdiri dari manusia-manusia kasar bagi darah perkasa ini? Setiap kali pedangnya berkelebat, menjerit dan robohlah tubuh seorang bajak sehingga sebentar saja sudah tak kurang, dari lima orang anggauta bajak sungai yang menggeletak luka atau tewas dan Yang Hoa terus menggerakkan pedangnya bagaikan halilintar menyambar-nyambar menyabet dan membabat sehingga jerit pekek dan robohnya tubuh-tubuh pengeroyoknya susul-menyusul. Ada pun Bong Pi dan Bu Kiam, dengan penuh nafsu membunuh menggerakan pedang mereka mengeroyok Bun Leong dan tadinya mereka menganggap bahwa dengan pengeroyokan beramai, mereka pasti dapat merobohkannya, tapi kini mereka keceleh. Mereka repot sendiri karena pedang-pedang mereka lebih banyak dipergunakan untuk melindungi diri mereka dari sabetan-sabetan cambuk Bun Leong, daripada untuk menyerang. Kalau tempo hari mereka berdua menghadapi Bun Leong yang hanya bertangan kosong saja sudah dibikin tidak berdaya, apalagi sekarang pemuda itu menggunakan senjatanya yang istimewa, maka keruan saja mereka jadi repot. Dan permainan pedang mereka yang biasanya sangat dibanggakan karena mempunyai sistem kerjasama dan taktik yang kompak, kini menjadi kacau berantakan. Kalau menurutkan hawa amarah, sebenarnya Bun Leong ingin membunuh mereka secepat mungkin, tapi pemuda ini kurang puas kalau tidak mempermainkan mereka lebih dulu. Sambil ternyum-senyum cambuk di tangannya digerakkan dengan seenaknya saja, tetapi akibatnya ternyata Bong Pi dan Bu Kiam terdesak hebat. Pakaian mereka sudah compang-camping dan kulit tubuh mereka sudah pecah-pecah dan berdarah di lecut ujung cambuk Bun Leong. Hah? Dua buaya sungai kuning. Inikah agaknya yang kalian maksudkan dengan serangan gelombang yang kalian ancamkan kepada ku tempo hari? Eh, kenapa kalian menari-nari kata Bun Leong mengejek ketika melihat betapa kedua orang lawannya berjingkrak-jingkrak kesakitan karena kaki-kaki mereka kena dihajar pecutnya. Ketika itu tiba-tiba terdengar pula suara sorak-sorai dari lain jurusan. Bun Leong dan Yang Hoa cepat melirik dengan terkejut karena mengira bahwa kawanan gerombolan datang pula, tetapi, hati mereka serempak menjadi lega karena suara sorak-sorai itu adalah dari para anggau tapawan tui yang ikut mengejar Ciam Teng tadi, akhirnya mereka sampai di situ. Demi dilihatnya betapa pangcu mereka dan tunangannya sedang dikeroyok oleh para penjahat maka tanpa komando lagi mereka serempak maju dan membantu Bun Leong dan Yang Hoa yang sebenarnya tidak perlu dibantu oleh mereka itu. Maka tempat itu ramailah oleh suasana pertempuran yang ribut. Para anggau tapawan tui yang gagah berani menggerakkan senjata masing-masing sehingga gerombolan bajak sungat itu diketpung dan tak diberi jalan lolos. Melihat datangnya bala bantuan dari anggau tapawan tui ini Bongpi dan Bukiam yang benar-benar sudah merasa kewalahan itu jadi kebingungan, akan tetapi berkat pengalamannya yang banyak mereka tidak cepat putus asa, bahkan untuk menyelamatkan diri dari kepungan yang berbahaya ini segera mereka mengeluarkan serangan licik, yaitu serempak seperti berjanji lebih dulu, Bongpi dan Bukiam merogoh kantong baju mereka dan pada detik berikutnya, dalam saat yang sama berlesatanlah dari tangan mereka enam batang senjata rahasia ke arah Bun Leong. Bun Leong yang selalu waspada sudah maklum maksud mereka ketika dilihatnya mereka merogoh kantong baju tadi, maka ketika melihat dirinya diserang secara begitu tiba-tiba oleh enam batang senjata rahasia sekaligus, sedikit pun ia tidak menjadi gugup. Akan tetapi karena pihak penyerang sangat dekat dan senjata-senjata rahasia itu meluncur sangat cepat sehingga ia tidak keburu untuk menyampok atau menyambut enam batang piau tersebut. Maka jalan satu-satunya untuk menghindarkan diri dari serangan berbahaya ini, ia segera melompat ke atas dan tubuhnya membuat salto tiga kali di udara dengan sangat indahnya sehingga enam batang piau tadi mengenai tempat kosong dan berlesatan di bawahnya. Akan tetapi celaka sekali, senjata-senjata rahasia yang tidak mengenakan sasarannya ini langsung menghantam tiga orang anggau tapawan tui yang kebetulan sekali berada tidak jauh di belakang Bun Leong, sehingga tiga orang yang sial ini terguling roboh sambil menjerit-jerit kesakitan. Kesempatan yang demikian baik, yaitu ketika Bun Leong sedang berjungkir balik di udara, telah digunakan oleh Bong Pi dan Bu Kiam untuk melarikan diri sambil berseru nyaring, angin kencang. Inilah istilah rahasia bagi para anak buahnya untuk cepat melarikan diri, dan setelah membobolkan kepungan dengan merobohkan empat orang anggau tapawan tui yang mengurung dan menghadangnya, Bong Pi dan Bu Kiam dapat melarikan diri dan menghilang ke dalam hutan, diikuti oleh sisa anak buahnya yang lari berserabutan. Kejar! Kejar demikian teriakan para anggau tapawan tui dengan bernafsu dan mereka lari mengejar. Jangan! Kawan-kawan, jangan mengejar teriak Bun Leong yang ketika itu sudah jatuh kembali dan berdiri di muka bumi. Para anggau tapawan tui itu membatalkan pengejarannya dan berjalan dengan sikap panasaran dan heran. Bun Leong maklum apa yang dirasakan di hati mereka, maka ia berkata memberi penyelasan. Saudara-saudaraku, musuh yang sudah melarikan diri ke dalam hutan, Jangan sekali-sekali kita kejar terus, sebab sangat berbahaya sekali. Puaslah para anggau tapawan tui mendengar penjelasan ini dan kemudian atas saja kan Bun Leong, mereka beramai-ramai kembali ke kota sambil menggendong atau menggotong kawan-kawan. Mereka yang luka, dan empat orang di antaranya ternyata telah tewas. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Chiyo Wan Gwe dan Kean Kowsu yang agaknya hendak menyusul mereka. Kedua orang tua gagah ini menyatakan terima kasih kepada Bun Leong dan Yang Hoa dan para anggau tapawan tui sekalian atas bantuan mereka yang telah berhasil mengganyang komplotan pengacau dan membunuh Ciam Teng, dan berhasil memberi hajaran pula terhadap komplotan bajak sungai sebelum mereka sempat membuat kerusuhan di dalam wilayah Tongkoan. Tapi sebaliknya Bun Leong dan kawan-kawannya terkejut dan berduka cita, setelah mendengar dari Chiyo Wan Gwe bahwa Lusampin telah tewas akibat pertempuran dengan si Serigala Hitam Ciam Teng tadi. Hanya Nona Yang Hoa saja yang bersikap lain mendengar kematian si pagoda besi ini, daripada terkejut dan berduka cita darah ini lebih banyak memperlihatkan kemenyesalan. Demikianlah, dengan berbondong-bondong mereka berjalan menuju ke kota dan di setiap dusun yang mereka lalui, mereka disambut oleh para penduduk yang mengeluh-eluhkan kemenangan mereka. Para penduduk mengagumi Yang Hoa, selain mengagumi kecantikannya, juga memuji keberanian dan kegagahan darah perkasa itu. Para anggauta pahlawan tui yang menderita luka ditampung di rumah-rumah perguruan silat milik Kankawusu dan Mendiang Lusampin, yang dijadikan rumah sakit darurat di mana sudah tersedia jururawat-jururawat sukarelawan dan beberapa orang tabib. Setelah mengubur para korban yang gugur sebagai pahlawan termasuk jenazah Lusampin dan mengubur pula para anggauta gerombolan yang mati konyol itu, semua anggauta pahlawan tui lalu pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Para anggauta pahlawan tui yang mendapat tugas jagas yang menempat di tempat-tempat penjagaan yang sudah ditentukan, untuk menggantikan tugas kawan-kawannya yang semalam telah bekerja berat. Hari itu penduduk wilayah Tongkaan merayakan peristiwa kemenangan semalam dengan gembira sekali di samping turut belasung kawa atas kematian para anggauta pahlawan tui. Semua penduduk wilayah Tongkaan memberi nama pujian bagi yang hoa yakni pahlawan tui sian li atau dewi pahlawan tui. Nama pujian ini memang tepat sekali karena bukan saja yang hoa sudah membuktikan kegagahannya, akan tetapi juga merupakan anggauta wanita yang satu-satunya dalam barisan penjaga keamanan itu. Bahkan sangat jelita pula, hingga serasilah kalau ia disebut dewi. Ketika Bun Leong dan yang hoa sudah tiba di rumahnya, kedua anak muda ini disambut oleh Nyonya Jandaso dengan pelukan kelegaan hati sedangkan Nyonya Jandaso menyambut kedatangan mereka dengan wajah berseri-seri menandakan bahwa hati orang tua ini merasa gembira melihat puteri dan calon menantunya selamat dan bangga akan kegagahan dua orang muda itu. Kemudian Bun Leong dan yang hoa mendengar cerita dari Nyonya Jandaso bahwa semalaman rumah mereka telah didatangi oleh tiga orang penjahat. Itu agaknya mempunyai maksud hendak mengambil jiwa Bun Leong. Akan tetapi sebelum mereka sempat bertindak dan baru saja mengintai di atas genteng rumah, seorang demi seorang telah dapat diganyang oleh Nyonya Jandaso dengan menyambutkan tiga batang piau dari dalam rumah. Biarpun ketiga orang penjahat itu terhalang oleh genteng sehingga Nyonya ini tidak melihat sasaran. Yang diarahnya dan hanya berdasarkan kira-kira saja tetapi ternyata ketiga batang piau yang disambitkannya telah mengenai sasarannya dengan sangat jitu sehingga ketiga orang penjahat itu, yang dapat dipastikan suruhan dari ciam teng, berteriak dan jatuh dari atap rumah dan kemudian menemui ajalnya di bawah gebukan dan bacokan orang-orang yang memang sudah berjaga-jaga dan siap-siaga. HMM. Kawanan penjahat sudah mengetahui tempat tinggal kita. Hal ini sungguh berbahaya sekali kata Bun Leong seolah-olah berkata pada diri sendiri. Leong ke, tak usah kau berkecil hati. Selama ibuku berada di sini, apakah yang mesti dikhawatirkan? Bun Leong menatap tunangannya dengan sikap berterima kasih dan sinar matanya yang hanya yang hoa saja yang dapat menangkap maknanya. Prakarsa dari Ken Kaos untuk menyerbu sarang kaum gerombolan seperti yang pernah diutarakan kepada Bun Leong, segera dikemukakan dalam pertemuan dengan Chiyo Wan Gwe pada keesokan harinya. Chiyo Tai Jin, setelah terjadi peristiwa kemarin malam, tidak mustahil kalau pihak garong itu akan melakukan pembalasan kepada kita. Maka aku beranggapan bahwa sudah seharusnya kita mendahului memukul mereka di sorangnya. Hal ini kurasa lebih baik dan daerah kita ini akan cepat aman daripada kita harus selalu berjaga-jaga tanpa mengetahui bila mereka akan bergerak menyerang kita. Prakarsa ini, setelah dipertimbangkan masak-masak, disetujui oleh Chiyo Wan Gwe. Demikianlah pada hari itu juga persiapan untuk menyerbu ke sarang gerombolan garong segera diatur, di samping barisan untuk menjaga keamanan daerah pun diperkuat. Sarang gerombolan yang terletak di hutan sebelah selatan kota, yaitu sarang komplotan perampok yang dikepalai oleh Ho Jiao Lo Ban Kui, diputuskan untuk diserbu lebih dulu mengingat pihak komplotan perampok ini akan melakukan serangan pembalasan besar-besaran setelah ciam teng berikut anak buahnya diganyang sampai benar-benar ludas. Barisan untuk penyerbuan telah diatur oleh Ken Kau Su yang lebih matang pengalamannya selaku bekas tentara. Bun Leong dan Yang Hoa yang sudah diketahui kegagahannya, mendapat tugas untuk mendatangi sarang gerombolan sebagai siasat pancingan. Sedangkan Ken Kau Su sendiri memimpin sejumlah anggau tapawan tui untuk menyusul belakangan dengan diam-diam dan akan menyerbu sarang gerombolan dari lain jurusan. Siasat penyerbuan ini telah diatur secara seksama dan cermat dan Bun Leong serta Yang Hoa pun diberi petunjuk-petunjuk oleh guru silat bekas tentara itu betapa sepasang anak muda ini harus berbuat dalam penyerbuan ini. Sementara itu, Cio Wan GWS sendiri memimpin barisan penjagaan di dalam daerah untuk berjaga-jaga kalau-kalau sementara kawan-kawannya pergi menyerbu, datang serangan mendadak dari pihak gerombolan bajak sungai yang sarangnya akan diserbu pula kemudian, setelah penyerbuan sarang komplotan perampok berhasil. Sebagai mana sudah diterangkan bahwa yang menjadi pemimpin komplotan perampok penghuni hutan sebelah selatan kota Tongkoan adalah Hou Jou Lo Ban Kui, seorang setengah tua yang tinggi ilmu silatnya, terutama ilmu silat Hou Jou Kun Huat, ilmu silat cakar harimau, dengan kuku-kuku dari kesepuluh buah jari tangannya yang sengaja dipeliharannya sampai panjang dan runcing serta beracun, sungguh berbahaya sekali. Justeru dari kehebatan kuku-kuku jari-jari tangannya inilah maka ia mendapat julukan si cakar harimau. Karena selain kuku-kuku itu demikian kuat sehingga dapat merobek kulit tubuh, juga sedikit atau berat luka di kulit yang disebabkan sentuhan kuku-kuku itu berarti bahaya maut, kuku-kuku tersebut mengandung racun yang sangat berbahaya. Bentuk tubuh Lo Ban Kui tidak tinggi besar seperti kebanyakan kepala perampok yang nampaknya menyeramkan, melainkan ia bertubuh pendek kecil sehingga merupakan seorang kakek kerdil dan punggungnya agak bungku. Rambut di kepalanya jarang sekali sehingga ia kelihatan setengah botak, demikian juga kumis dan jenggotnya, seutas demi seutas agaknya dapat dihitung dengan mudah karena jarangnya seperti rumput tumbuh di tanah yang tandus. Hanya matanya saja yang bersinar tajam dan bergilar liar, mencerminkan sifat yang benis dan kejam. Kakek kerdil bungkuk ini mempunyai pembantu dua orang, yaitu si Serigala Hitam Ciam Teng dan Tiap Pihim, Beruang Lengan Besi, Gobang, seorang ahli GW Akan, tenaga luar, yang mempunyai tenaga luar biasa kuatnya. Mereka bertiga merupakan tiga serangkai yang telah membuat nama besar di daerah utara. Akan tetapi pada suatu hari, di utara, telah muncul seorang pendekar tua yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Munculnya pendekar perantau yang tidak mau memperkenalkan namanya ini, yang amat benci terhadap golongan lioklim dan kaum penjahat, telah membenat gempar di kalangan rimba hijau. Banyak kepala perampok yang telah tewas dan roboh di tangan pendekar tua ini. Dan Hou Jiao Lo Ban Kui beserta kawan-kawannya dapat menyelamatkan diri dari pengganyangan pendekar tersebut setelah sarang mereka diobrak-abrik dan tak sedikit anak buah mereka menjadi korban. Tiga serangkai kepala perampok ini bersama sisa anak buahnya lalu lari ke selatan dan akhirnya memilih tempat di hutan sebelah selatan kota Tongkoan dan di daerah ini mereka mengeduk rejeki tanpa ada yang menghalang-halangi. Tapi pekerjaan mereka ini mendapat saingan dari komplotan bajak sungai yang kebetulan waktu itu melakukan operasi di kota dan daerah Tongkoan. Hal ini bagi Lo Ban Kui dan anak buahnya bukan merupakan penghalang, melainkan justru merupakan lawan usaha, sehingga mereka berlomba-lomba menggasak harta milik penduduk Tongkoan. Berlomba membuat kekacauan dan kekejaman, sehingga keadaan kota dan daerah Tongkoan sangat menyedihkan. Akan tetapi, dengan dibentuknya pawan tui yang anggauta-anggautanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat wilayah Tongkoan, mau tak mau mereka ini mesti mengakui bahwa mereka kini menghadapi penghalang dan lawan yang kuat. Apalagi Hau Jau Lo Ban Kui setelah Ciam Teng dan para anak buahnya diganyang ludes oleh barisan penjaga keamanan tersebut. Hal ini benar-benar baginya merupakan pukulan hebat dan diam-diam ia mengakui kekuatan pawan tui. Namun, di samping itu, hati si cakar harimau ini merasa panas dan penasaran, karena dari anak buah penyelidiknya ia mendapat keterangan bahwa ketua pawan tui itu hanya seorang pemuda yang masih muda sekali dibantu oleh seorang darah cantik jelita yang berkepandayan tinggi dan yang menyebabkan kematian Ciam Teng berikut para anak buahnya. HMM. Sepasang bocah macam apakah maka berani berkonfrontasi dengan pihakku? Rasakan pembalasanku dengus lo Ban Kui marah. Terhadap para anak buahnya ia kemudian mengadakan peraturan keras dan disiplin. Di samping mengandung maksud hendak mengadakan pembalasan besar-besaran, juga sejak malam kematian Ciam Teng, si cakar harimau ini mengatur penjagaan sarangnya dengan amat kuat karena ia sudah dapat menduga bahwa organisasi pawan tui itu suatu waktu pasti akan datang menyerbu ke tempat mereka. Dibuatnya jebakan-jebakan dan di setiap sudut hutan di sekitar sarang yang dijadikan tempat takhta kerajaan dan si cakar harimau ini dipagari dengan para anak buahnya yang sembunyi di balik tumbuh-tumbuhan hutan. Maka ditugaskan sebagai penjaga dan penyelidik sehingga karenanya, kedatangan Bun Leong dan Non A yang hoa ke tempat ini, telah mereka ketahui dengan cepat. Tiap Pihim Go Bang yang mengepalai penjagaan mendapat bisikan dari salah seorang anak buahnya yang bertindak selaku penyelidik bahwa dua orang muda yang mendatangi adalah So Bun Leong Pang Chu Pawan Tui bersama tunangannya yang bergelar Pawan Tui Sian Li. Hahaha si beruang lengan besi ketawa bergelak setelah mendengar keterangan itu dan dengan irama kata memandang rendah berkata, ku kira ketua Pawan Tui yang mendapat julukan Tongko An Ho Han seorang pendekar besar bertangan selusin. Tidak taunya hanya bocah cilik yang masih bau susu. Apa maksudnya kambing muda itu maka berani mendatangi sarang macan. Tapi, eh, bocah perempuan itu benar-benar cantik sehingga tidak terlalu berkelebihan kalau mendapat julukan Sian Li, Dewi. Biarlah akan ku tangkap hidup-hidup untuk hiburan di waktu iseng, sedangkan kambing muda yang jantan itu boleh kita bikin mampus saja. Sungguh pun Bun Leong dan Yang Hoa masih berada di tempat yang agak jauh dari tempat persembunyian Gobang dan anak buahnya, namun karena kedua anak muda ini telinganya sudah terlatih sehingga berpendengaran tajam, maka ucapan si beruang lengan besi mereka dengar dengan cukup jelas. Yang Hoa yang beradat keras dan paling muak kalau mendengar perkataan kurang ajar, apalagi ditujukan terhadap dirinya dan diucapkan oleh perampok yang sangat dibencinya sejak kematian ayahnya, maka nona ini dengan hati marah dan gemas mempercepat langkah kakinya dan menuju ke arah suara si beruang lengan besi tadi. Sedangkan Bun Leong mengikutinya di belakangnya. Pemuda ini berlaku tenang dan sabar, hanya sinar matanya yang tajam saja yang menunjukkan bahwa ia selalu waspada.